Selama 10 tahun, 2 periode Pak SBY membiarkan pilpres jalan apa adanya Tidak interpesi, tidak ikut campur gitu Yang menang di luar kelompok SBY, yaitu Pak Jokowi kan Nah, akhirnya Pak SBY kan nggak dihargai juga Oleh pemerintah nggak dihargai, oleh kelompok koalisi partai pemerintah nggak dihargai Oleh publik juga nggak dihargai Nah, lalu juga partainya di Kudeta kan gitu Oleh karena itu ya kelihatannya di kita ini Orang yang tidak punya jabatan, siapapun mereka dari level presiden sampai bawah Ketika tidak punya jabatan itu cenderung akan dihanyai-hanyai Akan dikerjai oleh pihak yang lain Nah, Pak Jokowi itu kelihatannya nggak mau Suatu saat nanti ketika sudah tidak jadi lagi presiden Di Oktober 2004 nanti sudah pensiun katakanlah dari presiden Maka dia tidak ada yang menghargai Akan cenderung orang mengerjai bahkan Akan menhanyai-hanyai Maka dia dari sekarang menyeting, mendesain gitu ya Merencanakan, mendukung pihak tertentu Mengendorse pihak tertentu Untuk bisa dimenangkan